Assalamualaikum guys, aku mau kasih review tentang coklat, coklat, coklat Dubai versi Indo yang aku beli dan aku cobain DVDku sebelumnya ya ini bungkusnya ungu, kayak gini ya, tadinya aku gak pengen nge-review tapi karena penjualnya itu menurut aku itu gila ya gak ngotak banget, jadi aku ini terpanggil untuk nge-review produknya, dia, begitu nah, jadi ceritanya ya guys, aku beli produk ini tuh di Shopee harganya Rp120.000, terus menurut aku coklatnya ini tuh gak enak, ini kayak coklat batangan murahan gitu loh bener-bener kayak coklat murahan, nah terus aku kasih penilaian kan di Shopee, eh dia DM aku ngata-ngatai aku seperti ini nah, apa hubungannya gitu loh ya, dia mau pro Palestina atau enggak, kalau aku pengen beli coklatnya, aku tetep bakal beli gitu loh aku tuh nge-review jujur apa adanya guys, bener-bener nge-review jujur apa adanya, kalau coklatnya itu ya, bener-bener gak enak dan itu over claim, gak worth it banget, itu over claim sih menurut aku aku yakin kalian pasti, kalian semua pasti pernah makan coklat silver queen, aku yakin kalian semua pasti pernah nah, dibandingin coklat silver queen, masih enakan coklat silver queen banget, 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 banget 100%, aku jamin dan untuk harga 120 ribu, kalian bisa dapet coklat silver queen, 10-12 pieces kan ada juga tuh, promo dikran, kayak yang dikranjang kuningku ini ya, 98 ribu, dapet 10 pieces itu banyak-banyak dari ukuran coklat yang dia jual ini aku bener-bener review, jujur apa adanya, bukan karena dia pro siapa, pro siapa, itu enggak, enggak sama sekali guys tapi kenapa dia kok ngatai-ngatai aku, terus ngaitin sama Pak Palestina, Israel, kayak gitu loh aneh, itu gila aja, ngomong-ngomong, gila, enggak ngotak, ngomong-ngomong, padahal udah jelas ya enggak ada hubungannya sama Palestina dan Israel ini dust packing ya, dust packing dari salah satu skincare yang ada di Indonesia yaitu Glavitsha nih, Glavitsha guys aku masih ada punya banyak lagi ini aku cuma mau kasih lihat aja, satu aja cukupan terus untuk produk-produknya, aku mau ngasih ngeliatin kalian beberapa produk ya dari Glavitsha, tuh nih, kalian customer Glavitsha pasti ngertilah produk-produknya Glavitsha apa aja walaupun videoku ini enggak begitu jelas, Glavitsha Glavitsha dan dokter Glavitsha ini, dia pro-Palestina, oke sekali lagi aku bilang, dia pro-Palestina tapi produknya tetap aku pilih guys, ya produknya tetap aku pilih ini, dan masih ada lagi nih tuh, kelihatan jelas ya Glavitsha, ini Glavitsha oke nih, dan masih ada banyak lagi loh guys ya aku pakai Glavitsha juga udah lama banget dari semenjak packaging lama ya, yang harganya satu set itu masih 1 jutaan hampir 2 juta, dan waktu Glavitsha itu belum ngadain kayak live tiktok dan promo-promo segitu gedenya di tiktok gitu, belum ya, aku beli semenjak itu dan aku sekalipun tau dokternya itu pro-Palestina ya, aku tetap beli, karena apa? aku melihat dokternya mukanya glowing banget mukanya glowing banget dan harapanku produk yang dia jual pun hasilnya juga seperti dokter yang menjual seperti wajah dokter yang menjual, ya itu se-glowing itu gitu loh ya, aku beli berdasarkan kebutuhanku dan kualitas yang aku mau gitu loh enggak ada hubungannya sama Palestina, itu enggak ada kalau enggak percaya kalian buktiin ya aku ini juga rugi, aku belinya pakai duit, bukan pakai daun sales 20 ribu ya pakai daun, kalian bisa buktiin sendiri kalau kalian enggak percaya, oke? selamat menikmati